Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel saya dan saya Neni. Di video kali ini akan berbagi tentang video rumah tempo dulu bergaya tahun 50-an tahun 60-an yang merupakan rumah masa kecil saya lengkap dengan koleksi tanaman hiasnya yang sedari dulu sampai sekarang masih ada. Video ini diambil pada saat mudik lebaran beberapa waktu yang lalu. Sebelum lanjut, untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Dukungan teman-teman untuk perkembangan channel saya akan sangat berarti buat saya. Selamat menonton, sampai selesai ya. Terima kasih. Kampung halaman saya berada di Kaki Gunung Gede, Kabupaten Sukabumi. Ini adalah rumah besar gaya tempo dulu milik tetangga di seberang rumah saya. Dan ini adalah jalan di depan rumah saya, 4 km sebelum perkebunan Teh Goa Para yang merupakan milik PTPN 8. Di kampung halaman saya masih banyak terdapat rumah-rumah tempo dulu dengan arsitektur lama dan salah satunya adalah rumah masa kecil saya. Nah, ini adalah rumah salah satu dari nenek saya. Waktu itu ada dua nenek. Waktu kecil saya tinggal di rumah nenek yang bersebelahan dengan rumah ini, tetapi sekarang rumah tersebut sudah dipugar dan diganti menjadi rumah modern. Ketika rumah yang lain satu persatu sudah dipugar dan diganti dengan model rumah modern kekinian, rumah nenek saya ini adalah salah satunya yang masih bertahan dan saat ini ditinggali oleh cucunya yang merupakan sepupu saya. Tenangan masa kecil saya tentang rumah ini, serasa masih hidup sampai kini. Hanya sedikit saja yang berubah dari rumah ini. Dulu, cat tembok rumah ini berwarna putih, sementara jendela, pintu, semuanya dicat warna hijau toska. Dan yang juga tidak berubah, Masya Allah adalah sebagian dari tanaman hias yang menghiasi teras dan pekarangan rumah. Seperti teman-teman bisa lihat sendiri, itu adalah tanaman hias kuping gajah yang sudah ada sejak saya masih kecil. Dan sampai saat ini, tanaman hias kuping gajah ini masih ada, masih sehat, masih rimbun, masih terawat. Dan potnya pun masih pot model lama, model klasik, yang justru merupakan salah satu pot cantik yang unik, yang mungkin sudah sukar untuk ditemukan pada saat ini. Sekarang kita beranjak ke pekarangan rumah, yang sedang kita lihat saat ini adalah tanaman hias kalatea, dan dulu saya menyebutnya cacauan atau pisang-pisangan. Sekarang saja saya baru tahu kalau ini adalah namanya kalatea. Dan ini yang sedang kita lihat saat ini adalah pohon pala. Tahu kan biji pala yang suka dibuat bumbu dapur? Nah ini adalah pohonnya, pohon pala. Nanti buahnya diambil, lalu bijinya dikeringkan, untuk kemudian dijadikan bumbu dapur. Pekarangan rumah nenek saya ini cukup luas, dan kebetulan berada persis di pinggir jalan. Di pekarangan rumah ini, ditanami berbagai macam tanaman, selain tanaman hias, bahkan pohon pisang pun masih ada ditanam di sini. Dan ini adalah tanaman bunga lili atau bunga bakung. Yang disebelahnya adalah tanaman hias lidah mertua. Kebetulan bunga bakungnya sedang berbunga dan warnanya merah, cantik sekali. Nah yang ini adalah deretan tanaman lidah buaya. Penyak sekali ya lidah buayanya. Dan tanaman jadul berikutnya adalah sukulen. Saya dulu menyebutnya bunga ini adalah dengan sebutan kembang kates. Sampai saat ini masih tetap menjadi tanaman hias yang populer dan digemari. Nah kalau yang ini adalah bunga yang saya ambil videonya di rumah salah seorang kerabat saya. Jadi bukan di rumah nenek saya yang tadi. Dan siapa yang tidak tahu dengan bunga ini? Ya betul, ini adalah bunga begonia. Cantik sekali ya. Mari kita lanjutkan ke video berikutnya ya teman-teman. Masih ada beberapa macam tanaman hias atau bunga. Bunga yang cantik yang saya ambil videonya di rumah para kerabat yang saya kunjungi untuk bersilaturahni. Wah cantik sekali bunga yang merah ini. Saya menyebutnya dengan sebutan kembang memangkokan. Kalau teman-teman sendiri menyebutnya tanaman apa? Nah ini adalah Miana. Kalau Miana sih semua orang juga tahu ya. Pasti melihat sekilas saja udah semua langsung tahu ini Miana. Dan koleksi Miana di rumah kerabat saya ini banyak sekali. Dari mulai warna, jenis, sangat beragam dan cantik-cantik. Yang ini warnanya kombinasi warna kuning dan hijau. Dan lihat yang ini. Warnanya banyak sekali. Ada warna merahnya, ada warna kuningnya, ada warna hijaunya. Dengan bentuk daun, bentuk hati. Nah Miana yang ini lebih unik dan lebih cantik karena bentuk daunnya yang tidak biasa. Kalau yang ini, Miana-nya berwarna seperti bercak-bercak. Ada warna ungu di sekitar warna hijau. Dan tidak kalah cantik dari Miana yang sebelumnya. Ini pun juga tak kalah cantik dari Miana yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah itu tadi video tentang rumah, pekarangan, beserta tanaman dan tanaman hiasnya yang penuh dengan kenangan dari masa kecil saya. Dan taruh air. Terima kasih. Terima kasih.